Halo teman-teman Assalamualaikum bertemu lagi dengan aku Sulastri 15 di Lukito Yaman channel ini aku biasa pagi-pagi habis ramban daun boleh teman-teman buat pakan ayam karena ayam juga mesti makan sayur dan cabai kalau disini ada yang nanya Mbak Mbak katanya ayamnya makan sampai kepedesan enggak kamu nanya kamu bedanya-danya mereka tehe ya enggak nanti sekarang mau aku tanyakan ke ayamnya ya teman-teman nanti bagaimana jawabannya baru aku kasih tahu karena mereka lahap sekali makan cabe mungkin tidak pedas ya mungkin gitu daripada kamu bedanya-danya bagaimana kabar kalian teman-teman semoga kalian baik-baik aja ya dan sehat panjang umur dimudahkan rezeki ya diberi nikmat hidup nikmat dunia dan akhirat amin pokoknya ya aku juga tadi ada manen itu lho pepaya kemarin aku panin dua eh hari itu panin dua kemarin ada kakaknya Mbak Kakung dikasihkan ke dia satu udah mateng loh ah satunya aku kupas mereka makan buat makan mereka makan Mbak Kakung juga maka aku mau teman-teman mulutnya sariawan nggak bisa makan dia udah 4-5 hari ini makannya bubur tiap hari makannya bubur seharian karena gigi palsunya nggak boleh dipasang sama dokter gusinya itu sariawan jadi kasihan juga sih menurut aku Mbak Kakung itu apa ya ada yang nggak beres lah dalam tubuh dia kayak imun tubuhnya sangat lemah gitu dan kemarin aku kan ngantar inces ke rumah sakit terus pas itu pulangnya dijemput sama bos aku nah waktu ingin lagi diperiksa inces kan katanya nenennya sebelah kiri bawah sakit aku lihat sih enggak kenapa-kenapa gitu tapi karena ya inces itu suka sekali ke dokter ya jadi kemarin itu sama bos di sarankan ke Taichung ke rumah sakit besar sana Oh tumba Kakungnya pula tumba Kakung habis dari itu teman-teman habis ambil uang di bank minta ke inces nggak dikasih mau bikin jetpam di gunung jetpam jetpam lama buat nyedot air buat ngiram di gunungnya itu katanya mesinnya rusak mau diganti nanti itu nggak bisa ditarik mesinnya apa nyangkul apa enggak tahu lah di bawah bumi itu kan kalau jetpam di Taiwan itu bikinnya dalam sekali teman-teman nah mau diganti mau diganti itu mahal lo hampir berapa Rp 10 juta gitu loh bukan puluh juta lagi katanya liusuan nih liusuan kali lima ratus aja berapa liusuan itu enam ratus ribu dolar Taiwan ya kalau di di dolarnya rata-rata lima ratus aja ya paling gede udah 300 juta loh bikin jetpam di gunung 300 juta teman-teman incesnya gede rewekan terus incesnya marah-marah terus tapi aku salut sih sama Mbak Kakung itu dia itu apa ya menjaga usahanya itu dengan baik banget dan apa ya segala sesuatunya itu memikirkan ke depannya gitu jadi Mbak Kakung itu usahanya itu apa ya mau itu mah udah dipikirkan kalau dia nggak ada buat anak-anaknya itu harus sebaik mungkin fasilitasnya semudah mungkin gitu waktu kemarin kan itu apa sih jalan di gunung kan belum ada yang belum di beton kan dicor gitu itu katanya pemerintah nggak ngebantuin lagi karena itu udah di dalam banget ya terus medan jalannya turun naiknya itu terlalu nurun tak naik jadi pemerintah nggak nggak mau bantuin lah gitu jadi bulan-bulan kemarin itu Mbak Kakung kan mesur jalan sendiri tuh yang sering aku naruh ember raksaksa itu di situ kan tadinya masih tanah teman-teman sampai ketanjakan atas terus ke bawah gitu panjang juga kan itu itu Mbak Kakung mecor sendiri loh nyuruh orang gitu leher sendiri terus ngedak tanah-tanah yang pinggir-pinggiran tanah yang di lahan perkemahan itu loh didak semua abis hampir 500.000 itu hampir berapa ratus juta itu yang 100 juta aja 50 lebih hampir 150-70 jutaan lah katanya Mbak Kakung uangnya udah mau abis ketabungannya ya nanti kalau Mbak Kakung nggak ada ibaratnya itu kan gunung udah rapi gitu kan airnya udah ada jadi muncara Sunda emang gitu dia itu mernah-mernahkan teman-teman maksudnya menyiapkan sebaik mungkin buat buat kedepannya kalau dia udah nggak ada tuh Mbak Kakung nggak mau sarapan dia pagi-pagi aku udah masak kubur katanya tadi malam makanya kekenyangan nah sekarang hari ini mau ada itu apa sih dari pemerintahan setempat lah daerah sini gitu mau meninjau itu lahan yang mau dibikin jetpump di sini tuh bikin jetpump kayak di gunung begitu harus itu loh harus izin sama pemerintahan terkait izinnya 20.000 aku pikir di sini juga nggak pakai duit ya teman-teman izinnya itu 20.000 dolar jadi sekitar 5 jutaan nah nah kemarin kan bakau minta ke inces incesnya marah-marah katanya minta duit terus nggak ada duit habis nah tadi bakakunya marahin inces katanya duitnya kemanain aja nggak buat apa-apa hasil dagang apa katanya wah derah lagi tadi teman-teman ces marinces marinces nupang wagenak nupang gunharna nupang gelisna jadi bakakunya ngambil sendiri tuh jadi tabungan inces tabungan inces tabungan bakakung tabungan bakakung bisa kata incesnya katanya nggak sudi suruh bayarin jetpump itu katanya bodo amat bukan urusan aku itu menderita lo selebet nah kemarin kemarin bos aku pas ngantar inces pulang itu bilang bilangnya mau bantuin tuh bikin burjet pam di gunung katanya kalau 60.000 Mbak Kakung yang 30 mereka bertiga itu 160.000 600.000 Mbak Kakung yang separuhnya gitu 300 nah yang 300-nya ini bos aku bertiga 100.000-an jika aku pergi itu kali ngambil 2 inches tuh inces itu biasanya kalau Mbak Kakung abis ambil duit itu mobilnya digeradahin teman-teman karena Mbak Kakung itu ngasih uangnya di itu uangnya di mobil digeradahin nanti tuh dibawa sama inces oh Mbak Kakungnya marah-marah ngomelin incesnya ketakut banget uangnya ada yang maling tuh diambil sama inces ujung-ujungnya bertengkar ya begitu lah mereka itu selalu bertengkar diomelin kan tadi baru kemarin dari rumah sakit karena kemarin jauh-jauh ke rumah sakit besar itu teman-teman enggak dikasih obat enggak dikasih enggak disuntik inces itu kalau dokter itu pengennya disuntik katanya biar kerasa obatnya sama dokter itu dilihat-lihat nenennya katanya enggak kenapa-napa sekarang bilang ke majikan aku katanya lecet ngebohong itu inces padahal enggak kenapa-napa aku lihat udah lihat nenennya itu juga enggak kenapa-napa enggak bekas garukan enggak bekas enggak ada luka apa sih namanya kalau itu mah luka memar gitu sama jikan aku kemarin nanya inces jatuh katanya enggak kataku enggak jatuh tak tempat tempat diturut tak apa dois ngam em demographic ivang ngam no man lihat aku kain itu apa tigat bukan tidak ... ... ... ... Jika sudah tahu bahwa kita akan melihat e blindness keempat yang lalu di situ Tidak tahu, dia sampai 10 jam? Tidak tahu.. Pert bytesan Tidak ada 2 day siap, siap Tidak tahu... Tidak tahu apaan laluan? Tidak tahu, tetap tahu saya sudah berdua 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 tidak sesuai, saya sudah berdua lalu? Saya sudah berdua ya Terima kasih. Silakuskan pakit? Jangan sampai cibab STU었어요 Istiap ting malah Sekarang belum Ini adalah辣椒 yang dirilisnya Ini adalah辣椒 yang di.... Aku do бол? Ini sangat sedih. Ini bukan untuk dia cek. Tidak, lihat ini ada 3 jam. Ini bukan untuk dia. Jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa. jokyumai kia majikan aku teman-teman sekarang itu suka itu apa sih nangkep udang udang kali sama ikan gak tau dia pakai perangkap apa gitu kemarin malam aku itu udangnya aku goreng sama ikannya kata inces enak tinggal sedikit tuh gak ada meme sama titi sih mbak kakunya gak bisa makan jadi tadi malam cuman aku sama inces aku makan udangnya eh malah ngeklek lagi kalau mau makan udang yang kepalanya gede itu teman-teman bukan udang bago kali ya kalau disini namanya udang Thailand tatos ya tadi dia bawa plastik lagi tuh mau itu pasti nanti bilang ya katanya ini tuh katanya buat nambahin sayur kamu padahal hari ini mbak kakung tuh mau diajak ke dokter sama bos aku gak mau dia eh tadi pagi bilangnya gini kok kamu katanya bilang-bilang ke anak aku loh kata kamu aku gak bilang nanti disalahin sama anak-anak kamu kalau kamu ada apa-apa mbak kakung itu ada itu teman-teman ada borok sesuatu borok yang tidak bisa diceritakan di publik itunya borokan ngerti orang gak tau kenapa gak tau sih kena raja singa apa raja duduk ngerti orang daripada itunya ngebusuk ya gak nah pas kemarin kan aku di rumah sakit terus ada majikanku tuh incesnya lagi diperiksa terus aku cerita ke majikan aku yang tadi tuh yang cowok kata aku bos mungkin aku kalau aku cerita di grup lain mungkin dia nanti marahin aku mungkin dia merasa malu lah gitu kan dibilang itunya borokan kataku aku bilang ke kamu maksudnya aku khawatir kan mbak kakung ada diabetes teman-teman dia gak kalau gak cepet diatasin nanti boroknya gak sembuh itu cepet banget loh itunya apa sih parahnya kalau diabetes itu mbak kakung aku dulu juga akung itu seminggu langsung hitam kakinya ada borok sedikit gak sembuh langsung dua minggu kata dokter langsung suruh diamputasi Terima kasih. 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 Terima kasih.